Bagaimana metodenya menghitung gaya, resultan gaya dan momen Anda sudah paham ya. Kemudian yang berikutnya adalah keseimbangan gaya, hukum Newton. Berikutnya sistem gaya tunggal, lalu berikutnya diagram beda bebas, lalu trastis, baik metode titik maupun potongan. Yang paling merendah ini metode potongan. Lalu di pertanyaan kedua, topik apa dalam kuliah ini menurut Anda paling sulit dipahami ini? Kelihatan ini juga masalah trastis ya, paling banyak itu. Itu di potongan, berikutnya di metode titik. Oke nanti kita akan bahas ya, silakan nanti diskusi begitu ya, masalahnya persisnya di mana. Nanti saya juga akan coba membahas soal PR kita gitu ya, yang kemarin, yang terakhir ini. Baik, ini rasanya cukup dominan ya di trastis ya, nanti kita akan coba bahas lagi. Lalu Bang Yangon, rupakan Anda tentang PR quiz yang diberikan, sudah pas jumlahnya. Jadi kalau saya kan memberikan sekitar satu ya, PR atau quiz itu sekali dalam satu pekan. Kelas sebelah itu ada yang dua, dua PR, dalam sepekan. Ya saya timang-timang juga sih, kalau seandainya dikira kurang ya boleh ditambah, enggak ada masalah. Tapi masih ada yang bilang terlalu banyak ya. Padahal cuma satu sepekan, mau gimana lagi. Tapi ada yang bilang terlalu sedikit. Oke, baik-baik. Kita tampung dulu ya. Kemudian media pembelajaran apa. Oke, baik ini ada PR video tutorial kuliah. Baik. Yang video terus terang saya lupa ya, untuk banyak men-share. Sebenarnya kita punya ya beberapa cuplikan begitu ya video. Untuk kuliah stator ini. Nanti akan saya upload ya hari ini insya Allah di edunext. Begitu ya, mulai dari yang awal sampai akhir begitu ya. Ada pun kalau kalian ingin melihat rekaman ya, rekaman kuliah kita. Kalian bisa lihat lagi kan di MS Tim itu. Nanti di fast forward aja di bagian yang kira-kira menurut Anda ingin ulang begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nilai apa yang Anda harapkan? Oke, mayoritas A atau AB ya. Syukurlah kalau seperti itu. Masih ada yang belum tahu, ada yang tanya mamahnya dulu nih. Oke ya. Baik, sisanya feedback nanti saya akan baca gitu ya secara khusus. Baik, terima kasih atas feedbacknya begitu. Jadi tadi dari sini kita melihat mayoritas yang masih sulit dipahami itu untuk trasis ya. Untuk trasis. Oke, nanti kita akan coba bahas lagi begitu ya. Terkait dengan trasis ya secara umum mungkin ya. Dan jika nanti ada pertanyaan dipersilahkan. Ya mungkin di sini saya akan coba mengulas PR kita ya yang terakhir ya. Apakah wordnya terlihat nih? Sudah terlihat? Sudah terlihat dong? Sudah ya? Sudah terlihat Pak. Oke, baik. Baik. Ini untuk yang nomor satu ini single force. Apa? Sistem ya, single force system. Dimana Anda diminta untuk menggantikan seluruh gaya-gaya luar ini. Menjadi satu gaya tunggal. Dan kemudian diminta menentukan besar arah dan lokasinya. Dihitung dari titik A. Begitu. Nah, cara yang paling mudah adalah Langkah pertama yang Anda lakukan adalah Anda memindahkan seluruh gaya-gaya ini. Begitu ya. Seluruh gaya-gaya ini ke A. Seluruh gaya-gaya ini ke titik A. Nah, ketika itu dipindah. Perhatikan. Ada kemungkinan momen kopel yang menyertai. Jadi misalkan kita pindahkan yang 4 kN ini ke A. Maka di sini akan ada momen kopel yang menyertai. Yaitu sebesar 4 digalikan 3. Misalnya ini 12 kN. Kemudian ini ada 4. Kemudian Anda pindahkan yang 2 kN. Ini pindahkan ke A. Anda pindahkan 2 kN di sini. Kemudian ini juga akan disertai oleh momen kopel yang arahnya ini. Jadi, cara menentukan arahnya itu Anda tinggal lihat ya. Terhadap titik itu, titik A ini. Gaya tersebut akan memberikan kecenderungan berputar ke arah mana. Ada lihat di sini kan 2 kN ini misalnya contohnya. Dia terhadap A akan menimbulkan kecenderungan berputar atau momen terhadap dalam arah clockwise. Karena itu di sini ada momen kopel sebesarnya adalah 2 dikalikan 5 meter. Yaitu 10 kN. Kemudian yang 3 kN ini terakhirnya. Sama ya. Dia kita pindahkan. Ini ada kan ada gaya. Ini karena bertumpuknya saya coba gambarnya dengan warna lainnya. Ini adalah 3 kN. 3 kN. Dan dia juga sama akan menimbulkan momen dalam arah clockwise. Yang besarnya adalah 3 dikalikan 8 meter. Jadi, 3 kN. Eh, sorry. 3 dikalikan berapa? 8, 24 ya. 24 kN. Nah, terakhir ada momen 20 kN. Yang ini karena momen kopel 20 kN. Ini efeknya sama saja ya. Oke, jadi. Apa? Dan dia arahnya counterclockwise. 20 kN. Nah, udah. Anda jumlahkan ini semua. Begitukannya. Di A. Di A Anda jumlahkan. Di sini ada 4. Kemudian yang ke bawah ini ada 5. Kemudian momennya dijumlahkan. Yang counterclockwise hanya yang 20 itu saja. Sisanya clockwise ya. Sisanya clockwise. Jadi, totalnya 12 tambah 14. 14 tambah 18. 18 kN meter. Ini titik A ya. Seperti itu. Begitu ya. Nah. Di sini nantinya ya kan. Apa namanya. Anda bisa tahu nih resultannya. Resultannya. Anda bisa dapatkan ya arahnya dan besarnya berapa gitu kan ya. Jadi resultannya itu besarnya adalah akar dari 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Sudutnya Anda juga bisa hitung ya. Alpha, sekatat, atau B. Atau apapun lah ya. Alpha, beta, theta ya. Nah. Anda bisa hitung itu berapa. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah lokasinya. Dalam arah horizontal. Artinya. Artinya di sini gaya. Kan tadinya di sini adalah masih gaya dan kopel ya. Yaitu resultan dan si momen kopelnya ini. Yang 18 kN meter. Nah. Ini harus digantikan menjadi single force. Single force member. Eh, single force member maaf. Single force system. Ya. Single force system. Nah. Di sini gaya resultan R-nya itu harus digeser. Sedemikian rupa. Ya. Sehingga. Sehingga. Momen 18 kN meter-nya itu hilang. Ya. Momen 18 kN meter-nya itu hilang. Jadi hanya tinggal. Apa namanya. Hanya tinggal. R-nya saja. Jadi kalau misalnya saya inikan ya di sini. Ini adalah. Misalnya ini adalah R-nya. Kemudian ini di sini adalah. Ya. Maaf. Ini adalah momentnya. Momen totalnya. Jadi dia itu harus digeser. Sedemikian. Sehingga. Momennya itu hilang. Begitu ya. Momennya itu. Apa namanya. Tergantikan. Begitu ya. Nah. Di sini. Dari sini kita bisa lihat bahwa. Supaya momentnya itu hilang. Begitu ya. Dan hanya tinggal gaya tunggal R saja. Maka ini perlu digeser ke kanan. Ini kan titik A ya misalnya. Digeser ke kanan. Sedemikian sehingga. Sedemikian sehingga dia akan menilukan momen yang melawan M itu. Nah pertanyaannya kan digeser seberapa besar. Gitu kan. Digeser seberapa besar. Nah kalau ketemu soal yang seperti ini. Cara mudahnya adalah. Anda perhatikan yang. Ini apa. Proyeksi dalam arah Y nya ini. Ini proyeksi dalam arah Y nya. Ini kan gayanya 5 ya. Oke saya tuliskan lagi. Proyeksi dalam arah X nya itu adalah 4. Nah dua gaya ini kan harus digeser ke kanan. Nah ketika gaya 4 kN ini digeser ke kanan. Ke satu titik yang ingin kita cari. Berapa besarnya gitu ya. Eh berapa besar. Titiknya di mana gitu ya. 4 kN ini ketika digeser ke kanan kan gak menimbulkan momen apapun. Betul ya. Nah kemudian. Yang 5 kN ya. Ini 5 kN ini R nya. Nah 5 kN ini yang. Apa namanya. Ketika digeser dia akan menimbulkan. Apa. Momen. Ya. Yang arahnya. Counterclockwise. Counterclockwise. Ya ini counterclockwise. Momennya ini. Momen. M aksennya. Gitu ya. Nah. M aksennya ini harus sama dengan M. Gitu. Jadi nanti untuk dapat. Dari situ kita akan bisa menghitung berapa jarak dalam arah horizontal. Sebentar. Katakanlah ini D ya. Jarak horizontalnya. Jadi nantinya. Sihkan M aksen ini harus sama dengan M ya. Dan ini sama dengan. 5 kN ini dikaitkan D. Begitu. Nah. M nya itu kan tadi berapa. M nya ada 18 kN meter. Jadi nanti kita anda. Anda bisa dapat D. Sama dengan. M. Per 5. Ya. Seperti itu ya. Begitu ya. Kira-kira ya. Untuk nomor 1. Ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau pertanyaan. Bentar ya. Ini ada. Ada. Ada tamu. Bentar. Bentar. Baik silahkan ada yang mau bertanya disini. Ada. Dukung jelas ya. Kira-kira ya. Boleh bertanya. Mangga-mangga. Kan tadi kan. Asalnya kan. Si momennya kan clockwise Pak. Ya. Kan kita disuruh. Nyari. Kira-kira sebutan yang tidak nanti clockwise. Counterclockwise. Karena kalau di ke kanan ini itu tetap di clockwise. Gimana-gimana? Kita kan begini ke kanan ya Pak. Ya. Betul. Ini tetap jadi clockwise Pak. Apanya yang jadi clockwise. Momen yang barunya. Enggak. Enggak. Gini nih. Ini 5 kN. Awalnya kan ini disini ya. Ini kita geser ke kanan kan. Ketika kita geser ke kanan. Ini sebenarnya kan kalau dari segi kestimbangan ini ada. Supaya memenuhi kestimbangan kan pasti disini 5. Disini juga 5. Benar gak? Benar gak? Nah ini. Arahnya apa? Counterclockwise kan? Counterclockwise. Betul ya? Oke ya. Baik. Ada pertanyaan? Cukup ya yang nomor satu ini. Nah berikutnya yang nomor dua. Wah ini sistem trasis ya. Jadi kalau Anda ketemu soal-soal semacam seperti ini. Yang pertama jangan panik dulu gitu. Wah ini struktur trasis tidak sederhana betul. Kenapa? Karena disini pin join. Ini pin join. Di A itu pin join. Di B juga pin join begitu kan. Artinya kalau di Anda gambarkan free body diagram dari struktur ini. Ini ada empat yang tidak diketahui gaya reaksi tumpuannya. Nah untuk yang seperti ini Anda kembali lagi perhatikan ya. Di sini apa sih yang ditanya. Yang pertama ditanya ini berapa IM dan JI dan HI. Oke. Kalau untuk yang IM Anda bisa potong disini dan... Ini metode potongan ya misalnya ya. Anda bisa potong ya. Struktur trasis tersebut disini ya. Di potongan ini. Dia akan memotong KM, IM, dan IL. Betul ya. Jadi tiga batang yang dipotong. Itu enggak apa-apa ya. Enggak boleh lebih dari tiga kan intinya. Nah sekarang ini kita tiga jadi bisa ya. Jadi nantinya Anda buatkan free body diagram dari struktur ini gitu. Kemudian gambarkan gaya-gaya yang bekerja ya. Ini. Misalnya ini satu, ini dua, dan ini satu gitu. Nah kemudian gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang yang dipotong itu gitu ya. Jadi misal ini saya gambar sebagai IL ya. Kemudian ini saya gambar sebagai KM. Dan ini misalnya gambar sebagai IM. Sama seperti ini ya. Jadi ada tiga gaya ya yang muncul ya. Nah disini Apa namanya? Anda tinggal Tinggal terapkan Sigma Fy ya. Sama dengan 0. Anda bisa dapat IM. Betul enggak? Ya. Walaupun disini arah IM-nya Kebalikan sepertinya ya. Artinya harus ditekan. Tapi kalau misalnya kita kerjakan pun seperti ini Kita nanti akan dapatkan nilai IM-nya ini negatif ya. Berarti apa? Artinya arahnya itu adalah Kebalikannya. Gitu. Ya. Seperti itu. Begitu ya. Jadi ini IM Anda bisa dapat dengan Sigma Fy sama dengan 0. Anda bisa dapat nilai IM. Langsung. Sudutnya kan juga ini tahu ya. Sudutnya. Sudutnya. Sudutnya bisa dihitung ini berapa. Ya. Oke. Nah kemudian yang berikutnya yang ditanya adalah Apa? Ji dan HI. Ji dan HI. Oke. Nah ini Kalau kita menggunakan Metode Join ya. Nanti kalau misalnya Anda teruskan ya ini Anda bisa dapat nih Berapa KM dan berapa IL ya. Nah. Jadi nanti kalau misalnya Anda Misalnya ya Misalnya Anda Ah coba dengan cara join Tinjau 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 Join K Maka Anda akan dapat JK dan KI Gitu ya. Seperti itu. Nah. Cuman ketika kita tinjau Join I Ini adalah perpaduan 6 buah batang Yang diketahui Baru 3 nih. Jadi Anda tidak bisa selesaikan itu. Demikian juga Join J Di Join J ini ada 3 yang tidak diketahui Yaitu JI, JH Dan AJ Jadi Anda tidak bisa juga selesaikan itu. Ya. Berarti dengan metode Join Mentok Disitu tuh. Belum bisa Anda selesaikan. Nah disini Anda harus Deli melihat Oh disini Ini ada Ada Zero Force Member atau tidak nih. Nah kita mulai Meninjau dari 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 C dulu nih. Join C Ini adalah Special Condition Ya. Jadi dengan meninjau Join C Kita tahu bahwa DC atau CD itu 0. Ini Zero Force Member maksud saya. Nah karena CD Zero Force Member Maka D ini jadi Special Join juga Special Condition Maka DE sama dengan 0. Ya. Nah karena DE sama dengan 0 Jika kita tinjau E Ini Special Condition juga Ya. Jadi F sama dengan 0. Ya. Karena F sama dengan 0 Maka FG juga sama dengan 0. Ya. Karena FG sama dengan 0 Tinjau DG Maka HG sama dengan 0. Ya. Karena HG sama dengan 0 Maka HI pun juga ternyata Ini Zero Force Member. Ya. Seperti itu. Nah setelah Setelah HI Sudah diketahui bahwa Itu adalah Zero Force Member Barulah Anda bisa tinjau Join E Karena di Join E ini Sekarang yang tidak diketahui Tinggal J, I, dan I, G Begitu kira-kira. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Tunggu jelas ya? Oke. Baik. Nah sekarang nomor 3 Ini mirip-mirip sih sebenarnya ya. Anda diminta menghitung Apa sih ini? FI, BC, HE Ya. FI BC Sama apa? HE Oke. Baik. Nah ini Ini juga Apa namanya Bisa disederhanakan Begitu ya Apabila kita bisa Menghilangkan Atau menghilangkan Mengidentifikasi Dimana yang Zero Force Member-nya Oke. Ya. Dimana yang Zero Force Member-nya Ya. Zero Force Member-nya disini Kita mulai dari mana? Kelihatan 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 ini di F ya Anda tinjau F Ini adalah Special Condition Ya. Maka ini Zero Force Member-nya Lalu tinjau di B Maka Anda bisa tahu Ini adalah Zero Force Member-nya Oke. Setelah itu tinjau di C Eh ini apa sih? G ya G Maka JG ini adalah Zero Force Member-nya Terus tinjau di J Maka HG Zero Force Member-nya Oke. Tinjau lagi D Maka DH ini Zero Force Member-nya Nah setelah itu Tingjau di H ya Tingjau H Maka EH ini Zero Force Member-nya Gitu. Jadi ini Banyak sekali ya Zero Force Member-nya ya Ada lagi gak Zero Force Member-nya? Coba Perhatikan Ada lagi gak Yang Zero Force Member-nya? CI apa? CI Apa? CI Kayaknya Ini G Ini bukan C Ini G Maksudnya CI Oh ya maksudnya CG pak Oh CG CG Sebentar Eh Oh Enggak Enggak Jadi Ya Oke ya Nah disini Nah disini yaudah Sekarang dengan misalnya dengan metode join Ya Anda metode join Anda Tinjau Kestimbangan titik A Ya Maka Anda akan dapat AB Dan AF Betul ya Setelah itu Tinjau Titik B Maka Anda bisa tahu bahwa AB sama dengan BC Ya gak Ya Setelah itu tinjau titik F Maka Anda tahu AF sama dengan F I Sudah Dapat selesai Ya Seperti itu Oke ya Bisa dipahami ya ini ya E Harusnya gak sulit ya ini Oke Nah Anda cuma jangan lupa Kalau Ketika melihat gaya-gaya masing-masing batang ya Itu Harus konsisten ya Misalnya nih Ya Ada tinjau titik A Ya Titik A Ini ada gaya P Nah kemudian Nah ini kemungkinan AF ini pasti ke atas nih Melawan nih Walaupun Anda boleh aja asumsinya kebalikannya Tapi Apa Kalau nilainya negatif Berarti artinya kebalikannya Artinya Salah asumsinya Ya Nah ini Seperti ini A B Oke Nah Anda misalnya sudah dapat ya AB dan AF dulu disini ya Caranya Sigma F Y sama dengan 0 Maka Anda akan dapat AF Betul ya Nah disini AF ini kan kondisinya tekan ya Tekan Jadi nanti kalau Anda jawab Ada apa Diminta Berapa besar gaya masing-masing batang Biasanya diminta dia tarik atau tekan ya Nah jadi nanti Anda bilang disini adalah Tekan Jangan lupa ya ditulis seperti ini Tekan Kalau tarik ya tulis tarik Nah kemudian nanti tinjau Yang AB Nanti dengan sigma F X sama dengan 0 Anda akan dapat AB ya Dan AB disini Keluar dari titik ya Maka ini tarik Oke Nah kemudian ketika Anda meninjau titik B Misalnya Ya titik B Ini titik B misalnya Nah disini kan AB itu tarik ya Maka di B juga tarik harus sama gitu Ini sama-sama AB Jadi jangan sampai Anda Oh ini AB kan arahnya ke kanan Pak Maka disini juga arahnya ke kanan gitu Salah Bukan begitu Ya Bukan begitu Jadi Anda lihat dari kondisinya ya Kalau disini kondisinya tarik Maka disini tarik juga Gitu Ya Begitu ya Jadi disini AB Aranya ke kiri BC Ini karena Ini pasti Kebalikannya Aranya ke kanan BC ini Dan sama-sama tarik Jadi keluar dari titik itu tarik Menuju titik itu tekan Ya Ada disini dengan sigma FX Sama dengan 0 Maka BC Anda dapat Jadi benernya BC nya ini juga Tarik Oke Seperti itu ya Gampang ya Ada pertanyaan disini Pak izin bertanya Pak Kalau AB itu Jatuhnya Tarik ya Pak Tapi bukannya Apa Tekan atau tariknya Berdasarkan yang dialami Beamnya itu Pak Betul Yang dialami oleh batangnya Kalau batang AB Berarti itu kan Pak Mestinya Kalau Itu bukannya Tekanan Pak Kalau soal Karena Gayanya kan Mengarah ke dalam Batangnya itu Berarti itu batangnya Mengalami Gaya dari Luar ke dalam gitu Pak Berarti itu Mestinya bukan Tekanan Pak Bukan Karena ini yang ditinjau adalah Joinnya Apa titiknya Ya Jadi kalau misalnya Disini ya Saya gambarkan lagi nih Ya Ini guna Kemudian Anda Enggak bingung ya Semua ya Ini yang kita gambar Ini adalah titiknya Joinnya Ini katakan tadi Ini P Ini adalah Gaya AB Yang dirasakan oleh Join Oke Nah kemudian Ini kalau saya gambar Lebih lengkapnya ya Ini saya gambarkan Batangnya Dan ini saya gambarkan Titik Join B Ini join A Ini join B Oke Maka pada ujung Batang AB Dia akan mengalami Tarik Yang besarnya Juga sama AB Dan di ujung Yang sebelah kanan Dia akan mengalami Tarik Yang besarnya Ini juga AB Dan pada B 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 Jadi kalau kita gambarkan Secara lengkap Ya Ya Join Batang Join Seperti ini Gambar Freebody diagram Begitu Bisa dipahami gak Jadi kalau Anda lihat Ya Kalau misalnya Batang ini Si batang AB Ini Ini batang AB Ini Ini batang AB Ini batang AB Batang AB Ini kita Kita pasang Ke join Maka Ini akan saling menghilangkan Benar gak Hilang itu dia Kena aksi reaksi Ya Kemudian Kemudian di ujung B nya ini Jika kita pasang ke B Ya Maka ini akan saling menghilangkan Aksi reaksi Begitu Begitu ya Kebayang gak Nih Untuk ilustrasi gampang Ya Ilustrasi gampang Nih Anda punya Ini Anda Anda menarik Anda tarik nih Batang ini Kesana Oleh gaya B Si batang ini kan Pasti merasakan Tarik ya Nah ketika Anda Gambarkan free body diagramnya Ini adalah P Maka dia Seolah dia Ditarik juga dengan besar P Itu sebenarnya Gaya Yang ditahan oleh pin Seperti itu Namun ketika kita Gambarkan pinnya Si pinnya ini Merasa dia itu Ditarik Dengan besar P Begitu Bisa dipahami ya Ini ya Mungkin Terima kasih Ya Oke Baik Baik terakhir Yang nomor 4 Yang nomor 4 Ini juga Struktur Tidak sederhana ya Disini Anda bisa lihat Pin Pin support ya Disini Ini juga pin support Ya Nah Kalau ketemu yang kayak gini Jangan panik dulu ya Lihat dulu nih Ada enggak yang bisa Disederhanakan Ada zero force membernya Enggak Yang ditanya Disini ada batang BC dan CH BC itu ini CH CH H sama H O Berikutnya ini Seperti itu Oke Bagaimana cara Apa namanya Penyelesaiannya Begitu ya Anda perhatikan titik B Ya Perhatikan titik B Ya Dari sini Anda bisa lihat Ini ada simetri ya Antara AB BC Dan BH AB dengan BC itu simetri Artinya kalau AB AB akan sama nilai dengan BC Kemudian disini ada BH Ini BH ini Dia ini juga segaris dengan yang 2 Kilo Newton Berarti artinya Nilai batang BH itu sama dengan 2 Kilo Newton Ya artinya kita dapat nih Ya Kita dapat nih Nah kemudian Apa namanya Setelah itu Anda tinjau titik H Ya tinjau titik H Nah di titik H ini Apa namanya Anda bisa selesaikan ya Karena sudutnya tahu ya Ini sudutnya ada tahu ya Tangannya di teta Anda tahu Ya Anda bisa dapat nih CH Nanti setelah itu Anda akan dapat AH Ya Karena ini Kalau kita tinjau titik H Ini hanya 2 yang tidak diketahui Sekarang AH dan CH Ini dapat dan ini dapat Begitu Oke Nah selanjutnya gimana Selanjutnya Selanjutnya Anda lihat ini Ya Titik G Titik G Ini Dari sini kita tahu Ini adalah Zero force member Ini zero force member Oke Anda akan tahu C G Besarnya sama dengan 1,5 kilonewton Oke Nah setelah itu Anda lihat disini Ini adalah zero force member Oke DF itu zero force member Oke Nah kemudian Tingjau F Tingjau F Maka C F Sama dengan zero force member C Oke Jadi yang tidak diketahui Kita sekarang tingjau titik C Yang tidak diketahui Tinggal Tinggal 2 Yaitu C B dan C D Jadi bisa Selesaikan ya Gitu BC nya dapat ya Oke Itu Kira-kira Jadi kalau ketemu yang kayak gini Jangan panik dulu ya Perhatikan Baik-baik Ada gak yang bisa dicerahanakan Mana yang zero force member Gitu ya Jadi Anda bisa Selesaikan itu Oke Ada pertanyaan sampai disini Oh iya Saya lupa Ujiannya Anda pekan depan Hari Selasa Tanggal 8 Tanggal 8 Malam-malam Jam 7 malam Ya Luring Eh Daring Online Metodenya Oke Bahannya sampai Trust Sampai Selesaikan trust Ya Bahannya sampai Selesaikan trust Baik Ada yang mau ditanyakan sampai disini Silahkan Oke Pak izin bertanya Pak Enggak-enggak Memastikan aja Pak Saya masih Ragu Itu tuh Sebenarnya Kalau ada special condition Misalnya di titik Di titik A gitu Pak Misalnya Dan dia gak ada gaya reaksi Di titik A Dan gaya di A, B Dan A, H itu Saya pernah dengar Itu juga zero force member ya Pak Kalau misalnya Di titik A gak ada Reaction force-nya Pak A, B, dan A, H Maka zero force Member atau bukan Ya Jadi Jadi misalnya Seperti ini ya Jadi kalau ada batang Pertemuan dua buah batang Dimana batang itu Tidak kolinier Ya Dan pada join tersebut Tidak ada gaya Luar Ataupun gaya reaksi Maka Kedua batang ini Adalah zero force member Jadi ketentuannya Seperti ini ya Ingat ya Jika pada satu join Jika Apa ya Dua buah batang Yang terhubung pada satu join Dan kedua batang tersebut Tidak kolinier Tidak segaris Dan tidak ada Gaya luar Yang bekerja Pada join tersebut Maka Dipastikan Kedua batang itu Adalah zero force member Oke Oke Terima kasih Nah kemudian Special condition yang berikutnya Jika pada sebuah join Tersambung Tiga buah batang Kemudian Salah satu batangnya itu Kedua Keduanya itu Kolinier Kedua batang itu Kolinier Dan satu batang itu Tidak segaris Maka Batang yang tidak Segaris itu Ini pasti Zero force member Bisa dipahami Ini kondisi-kondisi khusus Jadi ada dua nih Yang pertama Kondisi khususnya ini Jika dua batang Tersambung pada sebuah join Dan dua batang Tersebut Tidak segaris Maka kedua batang Dan di pada titik join itu Tidak ada titik luar Maka kedua batang itu Pasti zero force member Spesial kondisi yang kedua Ini Jika tiga buah batang Tersambung dalam sebuah join Dua batang diantaranya itu segaris Maka satu batang lainnya Yang tidak segaris itu Pasti zero force member Oke Oke ya Oke pak Pak isin bertanya Untuk metode yang section itu pak Kalau kita kan maksimal memotong tiga batang ya Nah itu Kalau misalnya ada lebih tiga batang Tapi kita Artinya kan kita pakai bersamaannya Fy, Fx, sama M itu sama dengan nol kan pak Kalau misalnya kita pakai M nya itu Di titik join yang berbeda-beda Di section itu Apakah boleh pak? Boleh Jadi enggak harus pakai Fy sama Fx sama dengan nol Boleh 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 Oke pak terima kasih Anehnya contohnya ya Ini deh Ini tadi kan kita Lihat ini kan ya Ini potongan yang kanan ya Cuman tadi kan saya untuk dapat IM Tinggal pakai sigma Fy sama dengan nol Kan itu yang paling gampang ya Maksudnya bukan paling gampang Langsung dapat gitu Ya enggak usah repot-repot gitu Nah disini kalau Misalnya gini Misalnya ini titik M nya Ini titik L nya Ini adalah R Ini B Ini N Ini Q O Jadi Misalnya untuk menyelesaikan Apa namanya Persamaan ini ya Untuk menyelesaikan IM tadi ya Contohnya ya Saya dengan sigma Fy Nah sekarang saya Instead of Seperti itu saya Dengan kestimbangan momen Begitu Boleh aja nih Saya misalnya hitung kestimbangan momen IM Nah disini kan ada dua garis gaya Yang tidak diketahui yang melewati IM Yaitu KM dan IM Nah Apa Jadiannya cuma tinggal satu nih IL aja yang tidak diketahui ya Nah Disini nanti Itu kestimbangan momen di M Anda akan bisa dapat IL Iya enggak Ya Nah setelah itu Apa lagi ya Berikutnya Misal Anda ingin menghitung Apa ya Ini Ingin menghitung KM Ya KM Nah Menghitung KM Gimana caranya Dengan menghitung kestimbangan Momen di titik I Anda perhatikan ini disini IM Dan IL Itu kan berpotongan di I ya Di I ini Maka Ketika Anda Menghitung kestimbangan momen di I Walaupun ini Imajiner ya Di luar dari bidang Ya Di luar dari Bidang potong Itu enggak masalah Gitu ya Anda hitung kestimbangan momen di I Anda akan dapat KM Betul enggak Ya Karena IM dan IL itu Menglewati titik I Jadi dia tidak akan menimbulkan momen apapun terhadap I Oke Jadi Anda bisa langsung dapat KM Ya Boleh dengan seperti ini Ya Bisa Apakah menjawab Iya Pak Terima kasih Oke Boleh Boleh Enggak Enggak Karena Karena sebenarnya Itu yang kita lihat itu tetap Tetap bidang yang kanan Tetap bidang potong yang kanan Namun kita mengambil titik I Itu sebagai Apa Itu sebagai titik yang Garis gayanya itu Ya Ini misalnya IL Ini adalah IM Ini adalah titik Ini adalah KM Jadi sebenarnya Ini aja Cuma sekedar Apa Ya Cuma sekedar ini aja Apa Apa ya Istilahnya Titik Referensi aja Bidang potong yang sebelah kiri Kita tetap melihat Yang sebelah kanan Jadi secara umum nih Kalau misalnya saya gambarkan Ininya ya Struktur stressnya Saya tetap Yang seperti ini Yang diperhatikan Tetap yang bidang potong yang kanan Bahwa nanti disini ada Apa Jadi yang kita Analisis Kestimbangannya Tetap bidang potong kanan Ya Cuma disini Nanti nih Seolahnya ada Ini kan I Begitu Bisa dipahami Ya Jadi disini Ketika saya membuat Sigma MI Sama dengan 0 Ya Gak apa-apa Ya Tetap yang saya rujuk Ini gaya Bidang potong yang kanan Jadi yang saya lihat Ini tetap Gaya-gaya yang kanan ini Tinggal KM Dikalikan 1 meter Dikurang Yaudah nih 1 kN Dikalikan 4 meter Dikurang 2 kN Dikalikan 6 meter Dikurang 1 kN Dikalikan 8 meter Sama dengan 0 Ya Begitu ya Baik Baik ada lagi pertanyaan Silahkan Harusnya cukup jelas ya Mudah-mudahan ya Baik Selanjutnya saya akan Menambahkan Ini ada satu Bahasan yang sebenarnya Lumayan Penting ya Jadi ini kalau Anda Menemukan struktur trust Tidak sederhana Semacam ini Ya Cara penyelesaiannya Itu gimana nih Ya Misalnya gini Ya Ini kalau Anda Buatkan free body Diagramnya Ini akan muncul Seperti ini nih Free body diagramnya Betul ya Nah Kalau disini Anda lihat Ini ada 4 Reaksi Gaya reaksi Tumpuan yang Tidak diketahui Ya Persamaan kita Cuma punya 3 Jadi ini Tidak bisa diselesaikan Secara langsung Oke Nah ini Ini trust Tidak sederhana Contoh Contoh trust Tidak sederhana Yang lainnya Nah kalau seperti ini Gimana penyelesaiannya Coba ada Zero force member Tidak ada Ini tidak ada Zero force member Kebetulan Ya Jadi Anda tidak bisa Coret-coret Tidak tadi lagi Gitu Ya Betul tidak Ya kan Ini tidak ada Zero force member Jadi Penyelesaiannya Adalah Dengan cara Melepas Sambungan Ya Melepas Sambungan Di C Ini Ya Melepas Sambungan Join Di C Ya Sehingga Trasisnya ini Terdiri dari Dua buah Tras Yang disambung Di C Ya Kita lepas Sehingga ketika Dilepas Ya Akan muncul Seperti ini Perhatikan yang Yang Sebelah kiri Ya Yang ini Ya Ketika dilepas Maka Pada join di C Itu akan muncul Reaksi Gaya reaksi pin Ya Ketika dilepas Kan Itu pin join Betul gak Ya itu pin join Karena itu ketika dilepas Di C Maka dia akan muncul CX dan CY Oke CX dan CY Oke ya Perhatikan ya Ini ya Nah Sekarang Setelah dilepas Kita jadi punya Dua buah Free body diagram Betul gak Jadi Ini 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 Free body diagram Yang pertama Oke Dan yang Ini Ini adalah Free body diagram Yang kedua Oke Bisa dipahami Nah Masing-masing Free body diagram Ini kan Free body diagram Satu Ini adalah Free body diagram Dua Masing-masing Free body diagram Itu punya Tiga persamaan Tiga persamaan Tiga persamaan Kestimbangan Sehingga totalnya Dia punya Enam persamaan Kestimbangan Oke Nah yang jumlah yang tidak diketahuinya Gaya yang tidak diketahuinya Ada berapa Anda perhatikan sini Ada A X A X A X A Y A X A Y C X dan C Y G X dan G Y Nah C X C Y yang ini sama nilainya Jadi Jadi kita bisa selesaikan Karena ada Enam Kita punya enam persamaan Kestimbangan Dan Ada enam Variable Yang tidak diketahui Jadi secara teori Kita bisa selesaikan itu Ya Nah ini istilahnya Enam besaran Tidak diketahui Yaitu ini Persamaan kestimbangan Ada enam buah Ya jadi masing-masing itu Tiga buah Jadi akhirnya Akhirnya kita bisa Selesaikan itu Ya Jadi dengan cara tadi Dilepas Jadi dua buah bagian Struktur kaku Ya Kemudian kita gambarkan Ketika dilepas Dari joinnya Maka akan muncul Gaya Gaya joinnya C X C Nah disini yang perlu Diperhatikan adalah Ya Kita kan sebenarnya Tidak tahu ya Ini arah C X C Y nya Itu arahnya kemana Gitu kan ya Nah Anda boleh asumsi Ya Jadi ketika Anda menggambarkan C C Y nya ini Asumsinya itu Ke bawah Untuk Untuk free body diagram Diagram yang kiri Kemudian Asumsi C X nya itu Arahnya ke kanan Untuk masih free body diagram Yang kiri Maka ketika Anda Gambarkan Gaya C X Sampai jumpa di video Nanti Anda tinggal hitung kesetimbangan momen di A. Saya ganti dulu ya. Ya, Anda hitung kesetimbangan momen di A. Ya, Anda akan dapat CY sama dengan sekian CX. CX sama dengan, ini katakanlah ada konstantara gitu ya. CX sama dengan sekian CY. Dan plus P ya, ini sama plus P gitu misalnya. Nah, selanjutnya Anda hitung kesetimbangan momen di G. Anda akan dapatkan hubungan CX dengan CY lagi. Nah, ini kan ini persamaan satu katakanlah, ini persamaan dua ya. Anda akan dapat persamaan dua. Jika, mungkin Anda bisa selesaikan, Anda dapat CX, Anda dapat CY. Nah, ini ada di sini nih. Jadi mulai dari sekian momen A, Anda dapat ini. Sekian momen di G. Eh, sorry Anda dapat ini nih. Jadi antara persamaan satu dan empat, Anda akan dapat CX dan CY. Setelah itu baru sambung ke yang lain. Baik, ada pertanyaan nggak? Nah, saya lihat di sini. Silahkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum seperti ini. Oke. Coba kerjain ini. Bisa nggak Anda ngerjakan ini? Oke. Coba salin dulu soalnya ya. Salin dulu soalnya. Gambar dulu. Ini struktur trust tidak sederhana juga ya. Karena Anda lihat di sini reaksi tumbuhannya ada empat yang tidak diketahui ya. Di sini ada pin di H, kemudian roller di A, roller di G. Jadi total ada empat. Ini Anda tidak bisa selesaikan secara langsung. Oke. Oke. Terima kasih. 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 Oke, baik ya. Untuk ini silahkan ini jadi PR. Udah disalin ya. Nanti dikumpulkan hari Jumat. Satu soal kurang ya kayaknya ya? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Tanya nih. Kristoforus Bintang. Ada, Kristoforus? Ada, Pak. Ada satu soal terlalu sedikit ya, Kristoforus. Oh, sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Tapi, ini soalnya ada dua soalnya nih. Bisa nggak kira-kira-kira ini bintang nih? Nggak kerjakan nih. Untuk Jumat ya, Pak. Iya. Kan Kamis besok libur kan? Betul ya? Jadi, silahkan Anda boleh bekerja sama lah sama teman Anda gitu ya. Silahkan. Ya, Pak. Selama ini saya juga udah bekerja sama. Oke, nggak masalah. Oke. Nggak apa-apa bekerja sama ya. Itu nggak masalah. Saya nggak masalah kan ya. Cuman, sebisa mungkin Anda tidak menyalin. Beda ya bekerja sama sama menyalin. Jadi, setidaknya tuh Anda ada proses bertanya, ada proses diskusi gitu ya. Kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya gitu. Jadi, ada satu proses yang dilewati ya. Kalau cuma nyalin, Anda nggak dapat apa-apa. Cuman, ya dapat nilai ya. Kalau kebetulan benar, yang disalin itu benar ya, dapat nilai benar. Ya. Nah, ini yang soal nomor dua nih. Silahkan. Ini memang belum diajarin sih, tapi, ya, cobalah. Anda coba ya. Oke ya. Ini juga sama, tidak sederhana ya. Reaksi tumpuannya, ada empat ya, yang tidak diketahuin. Ada, ada pin join di F, kemudian ada roller di J, dan roller di A. Jadi, total ada empat. gitu. Oke. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, saya. Di soal tipe seperti ini itu, udah pasti nggak ada Zero Force member, atau kemungkinan juga masih ada? Kita perhatikan aja. Ini kira-kira ada Zero Force member nggak disini? Kita dari soal ini ya, kelihatan tidak ada special condition ini. Special condition-nya bahwa hanya ini aja. Ini karena ini silang ya, maka BC akan sama dengan CD. Dan nilai EC akan sama dengan CF. Ya. Demikian juga untuk DG akan sama dengan GI, kemudian FG akan sama dengan GH. Itu aja special condition-nya. Oke, terima kasih. Tidak ada Zero Force member yang berangin. Jadi nggak bisa disederhanain kayak yang sebelum kita kerjakan, gitu ya. Contoh yang saya kerjakan sebelumnya, gitu. Nah, ini contoh apa namanya, struktur tidak sederhana lainnya, gitu. Oke. Ya, caranya apa? Caranya yang tadi contoh kan dilepas. Tapi pandi dilepas, nggak bisa lepas ini kalau cuma di satu. Oke. Anda lihat lagi deh nanti. Silahkan, silahkan. Boleh dilepas dari satu. Oh, soalnya kan di C aja ya, Pak? Iya. Sekarang misalkan di C dengan di JL yang lainnya dicopot, boleh nggak, Pak? Ya, dicoba aja nanti. Anda yang mau copot di mana? Keluarannya di B sama S. Oke. Oke. Ya. Bisa. Oke ya, itu udah ada petunjuk-petunjuk. Silahkan. Baik, dicoba ya, silahkan dikerjakan, gitu ya. Dan nanti hari Jumat kita lihat, kita diskusikan. Bagaimana Anda mengerjakannya, gitu. Atau ya kita udah mulai masuk ke fremen machine, sebenarnya sekarang ini. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Untuk join yang dilepas itu ada ketentuan nggak, Pak? Kayak harus ada yang posisinya di mana atau gimana, gitu. Dilepas, ya intinya kalau dilepas itu nanti ada gaya reaksi, gitu ya, disitu. Ada reaksi join, itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau yang dilepas di titik mana, ini memang baiknya ketika dilepas itu dia merupakan struktur kaku, gitu ya. Dia struktur kaku, benda kaku. Itu aja sih. Begitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke ya. Nanti saya juga akan coba uploadnya beberapa video yang relevan, begitu ya, terkait dengan yang sudah kita ikuti ya selama ini. Nanti di edu next saya akan uploadnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Tidak ada. Oke ya, kalau tidak ada. Saya akan lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Itu terkait dengan frame and machine. Oke. Baik, saya akan share. Oke. Apakah sudah terlihat ininya apa slide-nya? Halo. Sudah kelihatan belum? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Baik. Ini diawali dengan definisi dulu ya, supaya kita tidak pemahamannya sama. Jadi frame or machine itu adalah struktur yang setidaknya satu batang penyusunnya itu adalah multi-force member. Oke. Oke. Jadi kalau struktur trasis, ya, itu seluruh batang penyusunnya adalah two-force member. Batang dua gaya. Oke. Nah, jika ada salah satu batang dari penyusun struktur itu adalah batang multi-force. Batang banyak gaya, batang banyak gaya, bukan kebanyakan gaya ya, maksudnya multi-force ya, banyak gaya, maka struktur itu menjadi namanya itu bukan trasis lagi, tapi frame atau machine. Baik, multi-force member itu apa? Itu adalah batang yang setidaknya ada tiga atau lebih gaya yang bekerja padanya, atau dua gaya dengan sebuah koppel yang bekerja padanya. Itu dinamakan multi-force member. Jadi artinya lebih dari dua gaya yang bekerja di sana. Apakah tiga buah gaya atau lebih? Apakah dua gaya plus moment koppel atau lebih? Oke. Itu adalah multi-force member. Sedangkan kalau two-force member atau batang dua gaya, itu hanya ada dua gaya yang bekerja pada batang itu. Dan bekerjanya hanya pada kedua ujungnya. Dan besarnya sama, segaris, ya, berlawanan arahnya. Ya, itu adalah two-force member. Sedangkan multi-force member seperti ini. Ya, jadi ketika struktur itu ada multi-force member, maka itu menjadi frame atau machine. Lalu apa bedanya antara frame dan machine? Ya, apa bedanya frame dan machine? Bedanya itu adalah masalah mobilitasnya, pergerakannya. Kalau frame, itu dia tidak berubah posisinya. Fix posisinya. Dan dia memang didesain untuk menahan atau menopang gaya-gaya yang bekerja. Sedangkan machine, itu setidaknya ada satu atau dua batang, begitu ya. Yang dia itu bergerak. Ya, dia bergerak. Nah, fungsinya itu, kalau tadi frame itu untuk menopang gaya, menahan gaya, machine ini fungsinya untuk mentransmisikan gaya, atau mentransmisikan torsi. Oke. Mentransmisikan energi, begitu ya. Jadi paham ya, bedanya antara frames dan machine. Kalau frames itu memang untuk menahan gaya, makanya dia fix posisinya itu diam. Tidak berubah posisinya. Sedangkan machine, itu ada moving parts-nya. Dia gunanya untuk mentransmisi gaya, mentransmisi torsi, mentransmisi energi. Oke. Itu machine. Oke ya. Seperti itu. Oke. Jadi, kalau Anda lihat di sekeliling kita, misalnya Anda lihat, oh ini, ban. Ban yang terhubung dengan sprocket, gitu ya. Kemudian dengan rantai. Dengan sprocket lagi, kemudian ke pedal, gitu kan. Itu adalah machine. Itu ada moving parts-nya. Jadi, gunakan untuk mentransmisi torsi dalam hal ini. Yang diberikan oleh kaki, ya. Torsi ditransmisikan ke ban-nya itu. Sehingga ban-nya bisa berputar. Ya, itu machine. Ya, banyaklah ya contoh-contoh machine ya, benda bergerak, begitu ya, untuk mentransmisikan gaya, gitu ya. Begitu. Oke. Jam tangan kita, tapi jam tangan bukan digital ya. Jam tangan yang non-digital itu machine ya. Dia berputar. Seperti itu. Kursi. Kursi, dia sebenarnya, dia frame sih ya kalau kursi itu. Tapi, pak, kursi kan bisa dipindah-pindah. Ya, itu dipindah, gitu ya, bukan. Tapi, dia tidak ada relative movement between its parts, ya, misalnya. Oh, kecuali kalau kursi ini, kursi yang puter-puter tuh. Nah, itu, itu, itu baru, itu jadi ada bagian machine-nya di situ. Oke, baik ya. Nah, kemudian kalau kita bicara frames, disini ada yang rigid, ada yang non-rigid, ya, atau collapsible. Kalau yang rigid itu non-collapsible. Ya, maksudnya gimana sih non-collapsible itu? Jadi, kalau misalnya dia itu dilepas dari tumpuannya, dia tidak akan rubuh, begitu. Ya. Ya, dia tidak akan rubuh. Ya, kalau non-collapsible. Ya. Oke, ini ada, ada istilah rigid, ada istilah non-rigid, ada collapsible, non-collapsible. Jadi, kalau yang non-collapsible, dia tidak akan rubuh, ya, ketika dia dilepas, ya, dari tumpuan. Sedangkan kalau collapsible, dia ketika dilepas dari tumpuan, dia akan rubuh, gitu, maka dia dikatakan collapsible, ya, atau non-rigid. Oke, ya. Bisa dipahami, ya, maksudnya, ya, baik, nah ini berikutnya, ini gambar yang menunjukkan pin join. Nah, tadi barusan kita sudah bahas, tuh, ya. Jadi, misalkan sedikit, ya, tadi dibahas, ya. Jadi, nih, kalau misalnya ada dua buah batang, ya, dia tersambung oleh pin di A, ya, ini Anda perhatikan. Nah, kemudian dilepas, misalnya, dan dibuat pribadi diagramnya masing-masing batang itu. Maka pada pin A itu akan muncul gaya sambungan, tuh, ya, gaya sambungan AX dan AY. Karena ini pin, ya, karena ini pin, maka dua, ya, AX dan AY. Oke, nah, ketika kita gambarkan AX dan AY ini, arahnya itu maka akan kebalikannya, gitu, ya, dengan arah pada batang yang pasangannya, gitu, ya. Ini AX ini arah ke kiri, yang AX ini arahnya ke kanan, gitu, ya. Karena ini adalah aksi-reaksi. Kalau ini socket join, ya, atau ball join, ya, di sini. Ball join, ya, ini adalah gaya yang dirasakan oleh si batang, sedangkan ini adalah gaya yang sebelah kiri adalah gaya yang dirasakan oleh si socket-nya itu. Socket ball join, ya, tumpuannya itu, ya. Uh, udah langsung soal, ya. Sebenarnya itu sih, sebenarnya, ini langsung ngeliatin soal. Pendek, ya, ternyata, ya. Frame mesin-mesin. Sebentar. Bagaimana kita menganalisis soal semacam ini, ya. Nah, ini kita perhatikan, ya, contoh soal 467. 467. Anda perhatikan di sini, di A ini adalah ada pin join, ya. Pin join. Kemudian di C juga pin join. Artinya kalau misalnya batang AB dan BC ini kita lihat sebagai satu sistem, kita nggak bisa selesaikan secara langsung, ya. Kenapa? Karena akan ada dua, sorry, ada empat gaya-gaya yang tidak diketahui, gitu ya. Misalnya A, Y, A, X, dan C, C, Y, gitu ya. Sedangkan kita punya tiga persamaan, ya. Seperti itu. Jadi, nggak bisa, ini kita selesaikan secara langsung. Jadi, kita lakukan apa? Dengan cara melepas sambungannya di B. Jadi, di B ini kan sambungannya pin, ya. Kita lepas. Jadi, ketika dilepas, nanti kita akan punya dua buah free body diagram. Free body diagram yang pertama itu adalah batang AB, ya. Di sini, katakanlah ini A, Y, ya. Ini A, X, ya. Ini asumsi arahnya masih, ya. Kemudian di tengah tangannya ada gaya 150 pound. Nah, di B ini, ini masih asumsi, ya. Ada gaya reaksi pin, ya, di B. Jadi, B, Y, B, X, ya. Oke. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah kita gambarkan free body diagram batang B, C. Ya, maka di sini akan ada B, X, dan B, Y. Arahnya kebalikan, ya, dari yang free body diagram yang sebelah kiri, ya. Kemudian di sini ada M, gaya kopol, memang kopol. Kemudian ada C, X, C, Y. Ini C, Y, ini C, X, ya. Ya. Nah, jadi di sini ada berapa variable yang tidak diketahui? Ada 6, ya. Ada 6. Yaitu A, X, A, Y. B, Y, dan B, X. Kemudian C, X, dan C, Y. Ya. Kita punya 6 persamaan. Di free body diagram yang AB, kita punya 3 persamaan. Di free body diagram yang BC, kita punya 3 persamaan. Jadi, kita bisa selesaikan itu, ya. Cara menyelesaikannya gimana? Nah, Anda bisa mulai dari hitung kesetimbangan momen di A, ya. Nah, dari sini Anda akan dapatkan hubungan antara B, X dengan B, Y. Misalnya ini A, ini adalah konstanta atau konstantanya, ya. B, Y, ya. Misalnya. Nah, kemudian Anda sudah dapatkan hubungan ini, ya. Anda selanjutnya, aplikasikan itu ketika menghitung kesetimbangan momen di C, ya. Kesetimbangan momen di C, Anda juga akan dapatkan hubungan B, X dengan B, Y, ya. Ini, ini persamaan yang pertama, ya. Ini nanti Anda akan dapatkan, ya. B, X sama dengan, ya, misalnya. Anda bisa selesaikan itu. Anda dapat B, X dan dapat B, Y. Setelah B, X dan B, Y dapat, sudah bisa selesaikan A, X, A, Y, dan C, X, Y. Selesai, sudah. Jadi, metodenya seperti itu, cara penyelesaiannya. Nah, untuk soal 471 juga sama, ya. Kalau kita melihat ini sebagai, misalnya seluruh batang ini sebagai satu sistem, maka ini ada empat, ya. Gaya tumpuan yang kita tidak ketahui, ya. Nah, ini tidak bisa diselesaikan secara langsung. Jadi, sama metodenya kita harus lepas di C. Ya, dicopot. Ya, maka nanti kita punya dua free body diagram, kita total punya enam persamaan, kesetimbangan. Yang variable yang tidak diketahui, ada enam. B, Y, B, X, A, X, A, Y, dan C, X, Y nantinya. Ya, begitu ya. Seperti itu, ada pertanyaan enggak? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan enggak? Oke. Nah, di sini sebenarnya untuk yang 471 ini, ada yang lebih mudah cara penyelesaian ini. Anda bisa melihat nih, bahwa BC ini, BC ini adalah batang dua gaya. Tapi, Pak, bentuknya dia enggak lurus begini. Enggak masalah. Itu batang dua gaya. Kenapa kan? Tidak ada gaya-gaya lain yang bekerja di tengah-tengahnya, gitu ya. Jadi, batang dua gaya itu bekerja di kedua ujungnya. Jadi, walaupun bentuknya dia begini. Kayak L gitu ya. Dan di sini nanti ada kata kanan ini B, Y, B, X. Kemudian ini ada C, Y. Dan ini adalah C, X. Dari sini, ini enggak ada gaya lain yang bekerja, hanya di ujung-ujungnya saja. Maka dari sini kita sudah bisa lihat B, X sama dengan C, X. B, Y sama dengan C, Y. Artinya apa? Resultannya sama. B, X, B, Y dengan C, X, C itu resultan di B dan dari resultan di C sama. Besarnya. Iya enggak? Iya enggak? Nah, resultannya sama kebesarnya. Supaya setimbang, supaya dia dalam kondisi setimbang, maka pasti kedua resultannya ini bekerja pada garis gaya yang sama. Supaya setimbang. Ini resultannya pasti akan bekerja pada garis gaya yang sama. Dan berlawanan. Kalau dia tidak segaris, pasti muter nih dia. Setimbangan momennya enggak ada. Misalnya R-nya ini resultannya tidak segaris. Ya enggak mungkin setimbang kalau kayak gini kan. Nah, karena itu pasti dia akan segaris disini. Supaya setimbang. Iya enggak? Maka ini menjadi batang dua gaya. Masuk dalam definisi batang dua gaya. Nah, kalau ini masuk dalam definisi batang dua gaya, dan kita sudah tahu itu, maka kita cukup tinggal meninjau batang ACD saja. Batang ACD. Jadi di sini ada momen. Momen berdua ke 60 Nm. Kemudian di sini ada, ini arahnya masih asumsi ya. Misalnya saya, ini adalah BC. Batang dua gaya BC. Dia akan segaris dengan garis ini. Arahnya. Arah gayanya itu akan segaris dengan garis yang menghubungkan antara B dengan C. ya. Nah, kemudian di sini ada AX, AY. Nah, kalau kita tinggalkan batang ACD ini. Ini A, ini C, ini A, ini D. maka yang tidak diketahui cuma tiga ya, yaitu batang sorry, gaya BC, gaya AX, dan gaya AY. Jadi kita bisa selesaikan ini. Oke. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Ini pertanyaan terakhir kan. Ada pertanyaan? Silahkan. Pak, kalau kita selesaikannya tetap dengan cara yang tadi, yang defaultnya dicopot di C, kemudian kita gambarkan free body diagram BC, kemudian free body diagram ACD, itu boleh nggak? Boleh aja. Tidak masalah. Hasilnya sama. Pasti sama. Hasilnya pasti sama. Ya, cuman jadi lebih lama aja menggerjakan itu. Jadi di dalam frames itu ada kemungkinan, ada batang dua gaya, Pak? Iya, ada kemungkinan dalam frames. Karena kan tadi definisinya itu, frames itu setidaknya satu yang multi force member. Jadi ada kemungkinan sekali ada batang dua gaya di sana. Tapi mungkin nggak semua, tidak ada batang dua gaya sama sekali. Mungkin juga. By definition, nggak salah. Karena by definition, frames atau machine itu setidaknya ada satu batangnya multi force member. Jadi artinya, bisa dia ada batang dua gayanya, bisa juga tidak ada batang dua gayanya. Dalam frames atau machine itu. Ini adalah contoh frames. Yang ini adalah contoh machine. Contoh machine ini. Ada bagian yang bergerak dan memang difungsikan untuk mentransfer gaya. Gaya apa di sini? Kalau yang di soal yang nomor 84 ini, ini clamping force. Clamping force itu gaya jepit. Jadi dilipat gandakan gayanya dengan mekanisme seperti ini. Dengan mekanisme seperti ini, dengan gaya yang diberikan, sedikit gaya yang diberikan, akan dilipat gandakan itu gayanya. Ini adalah clamping force. Makanya ini clamp, ini selalu bilangnya clamp. Ini juga. Yang kanan juga clamping force. Kita melakukan. Oke. Silahkan ada yang mau ditanyakan enggak? Silahkan. Tapi ini enggak diujankan ya untuk UTS 1 ya. Ini anda pemahaman aja dulu. Baik. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Cukup. Untuk yang ini, frame mesin, nanti disambung lagi berikutnya. Kalau ada yang mau menanyakan yang lain tentang yang sebelumnya juga enggak apa-apa. Tentang sistem trasis, atau membuat pribadi diagram, atau apa gitu. Silahkan. Ada? Enggak ada nih. Elang buwana? Mana elang? Iya, Pak. Hadir. Hadir. Gimana? Ada pertanyaan apa enggak? Belum ada, Pak. Benar nih. Enggak nyesel nih kamu enggak nanya nih. Insya Allah belum ada, Pak. Oke ya. Siapa lagi ya di sini? Fatimah. Ada Fatimah di sini? Ada, Pak. Oke. Ada pertanyaan enggak, Fatimah? Paling kadang masih suka bingung kalau diagram benda bebas kayak ada orang gitu enggak, Pak. Maksudnya ada orang? Kayak misalnya, kayak ada cut roles, ada orang gitu, kayak kayak daya normal gitu. Itu bingung kadang. Oh, oke. Bisa lebih spesifik ya bingungnya di apanya? Kayak misalnya ada batangnya. Itu kayak daya yang pada batang tersebut tuh apa ajanya gitu kayak. Suka bingung. Kan ada orangnya gitu. Oh, ini kayak sepertinya masalah aksi-reaksi ya? Iya, sih. Di situ. Oke. Saya coba lihat dulu ya. Mana ada enggak ya contoh. Yang lainnya. Kalau enggak salah kan saya dulu pernah enggak sih ya? Iya, pernah, Pak. Tapi kalau misalnya ada soal soal kata ya rada bingung lagi gitu. Saya kasih satu contoh sedikit aja ya. Pak, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ini kan ada orang yang di kanan ya. Anda perhatikan ya. Siapa tadi? Fatimah ya namanya ya? Iya, Pak. Fatimah. Oke. Ini orang ini ini bukan lagi kencing ya. Ini orang ini lagi lagi menarik kabel. Menarik kabel yang sama hal itu dia terikat di sini. Dan dia ini ada sistem katrol. Seperti ini. Nah. Dan tapi di sini ada lubang ya. Ada lubang. sehingga atau ya sedemikian lah ya. Sehingga tidak ada memberikan di bagian itu tidak akan memberikan gaya apapun pada BIM. Nah. Kalau kita buat pribadi diagram dari si siapa? BIM itu. Anda perhatikan yang dilepas ini apa saja? A. Oke. Titik A. Maka ketika dilepas dari titik A ini kan ada gaya reaksi tumbuhan ya. AY dan AX. Oke. Kemudian ada gaya apa lagi? Oh ini ada gaya berat. Gaya berat di G. Oke. Ada gaya berat. Di sini berapa gaya beratnya? Ini 200 kilogram. 200 kilogram berat dari si BIM-nya itu. Berarti 2000 Newton katakanlah ya. Atau 2 kilo Newton. Oke. Nah kemudian berikutnya ada gaya tali. Anda perhatikan di sini. Ada gaya tali. Ini ditarik oleh tali ke bawah. Berapa besar gaya talinya? Ini kan di sini. To test the well, the 80 kilogram man loads the beam by exerting a 300 Newton force on the rope which passes through a hole in the beam as shown. Jadi dia menarik gaya orang ini, menarik talinya itu dengan gaya tarik 300 Newton. Dan ini adalah tali yang sama ya kan. Ini tali yang sama nih. Yang melewati katrol ya. Ini tali yang sama. Karena itu, maka gaya pada tali itu sama ya. Asumsinya. Karena ini asumsinya katrolnya tidak ada friksi gitu ya. Karena itu, di sini pun juga dia merasakan tertarik gaya 300 Newton. Jadi ini kan kita kita putus nih cipanya ya. Kita putus. Makanya ada gaya sebesar 300 Newton. Oke. Nah kemudian berikutnya adalah kontak berikutnya adalah kan nih, kakinya ini kontak ya. Dengan beam. ya asumsinya dia simetri, berdirinya simetri, sehingga katakanlah normalnya itu bisa digambarkan pada pada titik ini ya. Di tengah-tengahnya gitu ya. Maka di sini akan ada gaya normal yang diberikan. Bukan gaya berat orangnya ya, gaya normal dari orangnya itu pada pada beam. ini normal. Ya, gaya normal. Yang kita masih belum tahu berapa berapa besarnya. Gaya normal itu. Nah, karena itu apa lagi sih yang belum diketahui nih. Oke, ini. Udah ya? Eh, sebentar. Oh, ini ada, sorry saya lupa di sini. Ada, ada, sorry ya. ini karena welded, saya melihatnya pin aja di sini. Karena welded pin, karena dia weld ya, berarti dia seperti fix. Kalau fix itu, maka ada tiga gaya reaksi tumpuan. Jadi di sini kalau kita lihat, maka ada empat yang tidak diketahui. Yaitu AX, AY, M, dan N. Nah, nggak bisa kita selesaikan. N ini harus kita solve dulu nih N-nya. Nah, N ini bisa kita solve apabila kita menggambarkan free body diagram dari si orangnya itu. Katakanlah nih orangnya nih ya. Kita bukan anak FSRD, jadi kita nggak gambar seperti orang manusia gitu ya. Oke, di sini ya gaya apa saja yang bekerja? Yang pertama adalah gaya normal. Yang diberikan BIM itu. Jadi N ini sama dengan N yang ini sama ya. Kemudian ada berat orang itu sendiri. Orang itu memiliki berat berapa? 80 kilogram atau 800 Newton. 800 Newton. Oke. Nah, kemudian dia memberikan gaya tarik. Gaya tarik sebesar 300 Newton pada tali. Nah, gaya itu kan terserah lewat tangannya orang ini kan. Nah, ketika dia menarik tali, maka tangannya itu seolah tertarik atau terdorong. Tertarik kan? Tertarik kanannya ke bawah. Ini besarnya 300 Newton. Oke. Ada lagi gaya lagi? Tidak ada. Udah ya. Jadi gaya berat orang itu 800 Newton. Gaya tarik talinya itu 300 Newton. Apa kok bukan ke atas sih gaya tarik tali? Talinya merasakan ditarik ke atas. Betul. Tapi orangnya akan merasakan tertarik ke bawah. Nah, dari sini kita bisa tahu sigma Fy sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan N sama dengan 1100 Newton. Ya. Nah, udah nanti ini tinggal dimasukkan ke dalam sini. Maka yang tidak diketahui jadi tinggal 3. Tidak. Jadi kita bisa selesaikan itu. Oke ya, Fatimah ya. Halo. Iya Pak. Ya, jadi Kak, Kak Anda harus cukup cermat gitu ya melihat sistem bendanya yang coba digambarkan pribadi diagramnya. Jadi di sini kalau di kasus saya ini saya gambarkan satu-satu. Yang pertama sistem benda BIM-nya. Yang kedua sistem benda orangnya. Kalau digambar sistem benda BIM, ini ada empat yang tidak diketahui. Tidak bisa kita selesaikan itu. Maka kita harus lihat yang sistem benda lainnya di sini adalah orangnya itu. Nah, N-nya ini arahnya kebalikan ya reaksi ya pasti ya. Jadi kalau di orang, dia merasa mendapatkan gaya normal ke atas. Sedangkan pada BIM, dia merasakan ditekan ke bawah. Paling gaya normal itu. Itu gaya normal yang sama. Besarnya sama. Baik ya, itu aja mungkin ya. Fatima ya. Sudah jam 3. 3 pas ya. Oke, rasanya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai ketemu lagi insya Allah hari Jumat besok dengan PR yang tadi ya. Tolong dikerjakan. Baik, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yomari semuanya ya.